hai oke kali ini sudah mau mencoba ini ya jadi untuk suaranya kita coba tes ya Oke ini udah kita nyobain webcam NGK nya biar kelihatan webcam NGK nya ini kabel USB nya cukup panjang Hai sampai ke sini ke laptopnya Hai laptopnya pakai Toshiba Hai ini hasilnya Sorry matiin dulu udah nyobain webcam NGK nya Hai lihat-lihatan Hai temennya kanya nih kabel USB cukup panjang sampai ke sini ke laptopnya ini udah nyobain webcam NGK headhautnya untuk kabel USB cukup panjang jadi ada sekitar mungkin ratusan cm lebih di pasang di TV ini bisa sampai di sini kameranya ini terfeksi ini ya lansi haoji atau apa-apa ini dia build-up udah jadi seperti ini untuk audio untuk kameranya lansi haoji dan untuk audionya untuk audionya ternyata dia pakai ini tampilan webcam nya untuk backgroundnya nanti dulu ya karena nggak terlalu kelihatan kita backgroundnya kita hilang seperti ini kalau ini ya kita berada di San Francisco hahaha ada di air gambarnya diambil pada kondisi masih pagi jadi belum ada cahaya tambahan dari cantilasi juga ini juga lancunya ada sedikit jadi apa main ya ini tuh kira-kira kalau pakai zoom kualitasnya cukup bagus sih gara-gara lancunya agak ini juga kita kasih cahaya tambahan di sini kasih cahaya tambahan di sini cocok cahaya ini ya saya tambahan sedikit ya sebelumnya kami telah menyeleksi secara desktop study untuk berapa webcam streaming terbaik di bawah 1 jutaan untuk menunjang kegiatan online meeting tingginya harga webcam lain dengan kualitas terbaik akan membuat pembeli seperti kami untuk banyak berpikir sebelum membeli apalagi secara pemakaiannya mungkin tidak seurgen kantor atau perusahaan dimana webcam dipergunakan untuk berkoordinasi antara unit dan pihak terkait terlebih di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang biasanya kalau untuk keperluan yang sangat serius untuk keperluan kantor paling tidak membutuhkan ternyata dana sekitar 1 juta sampai 2 jutaan untuk membeli webcam dengan kualitas terbaik beruntungnya banyak luar sana yang masih berpihak pada keluarga kecil seperti kami dimana harga dan optimalnya suatu produk adalah faktor pertama adalah memilih suatu barang awal mulanya kami melihat review yang bagus dari para reviewer online untuk kegiatan live streaming YouTube Twitch dan Facebook sehingga kami melihat adanya potensi untuk digunakan pada kegiatan online meeting menurut kami NDK menciptakan beberapa webcam dengan produk yang aman dan optimal dari sisi harga dan kualitas dan yang kami gunakan adalah produk seri Nighthawk Nemesis A80 bahwa dengan uang sekitar 300 ribuan kita bisa mendapatkan kamera yang bisa dibilang cukup oke dan aman untuk digunakan pada kegiatan online meeting seperti Zoom dan Google Meet menurut pengalaman kami setelah berapa minggu menggunakan produk ini kami rasa pun untuk kantor berkapasitas kecil masih cocok menggunakan produk ini dengan output kualitas gambar dan input sentitif audio yang cukup memuaskan nah kalau buat kami sih yang penting bisa fleksibel dan kualitasnya lebih bagus dari webcam bawaan laptop kami yang serinya udah agak lama dimana kamera bawaan laptop kualitasnya belum HD sehingga daripada ganti laptop buat dapat kamera bagus ya mending nambah kamera aja sih fleksibel pula oke sekian dari kami semoga informasi ini cukup bermanfaat kalau ada kritik dan saran tolong tulis di dikomen ya Terimakasih